Puluhan pegawai rutan ini tampak antri untuk diperiksa tes urin oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sebelum dilaksanakan tes urin, pegawai diberikan penyuluhan terkait pemberantasan handphone, pungutan liar, dan narkotika di dalam rutan Garut. Jajaran rutan Garut berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pemberantasan narkotika juga untuk mengantisipasi adanya petugas rutan yang terlibat jaringan peredaran narkoba. Kepala Rutan Kelas 2B Garut mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah progresif dalam upaya pemberantasan narkoba di dalam rutan. Tidak hanya itu apabila ada pegawai yang ditemukan positif narkotika, akan dievaluasi dan direhabilitasi. Ini bentuk komitmen kita untuk dalam penanggulangan P4GN dalam menunjuk juga merujuk kepada surat edaran Direktur Jenderal pada tahun 2019 bahwa kita, bentuk komitmen kita Rutan Kelas 2B Garut dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba baik buat petugas maupun bagi narapidana maupun tahanan. Kita akan terus lakukan dan Alhamdulillah kami sudah melaksanakan tes urin dan Alhamdulillah untuk seluruh pegawai di Rutan Kelas 2B dinyatakan negatif dari narkoba. Tes urin ini pun akan dilakukan kepada para narapidana dan warga binaan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat